Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Masih suasana event bulu monster kelima nih Saya ingin membuat vlog karena sudah banyak orang yang meminta saya Untuk menjelaskan tentang event kali ini Oke, sebelum menuju vlognya, klik like dulu ya Kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini Dan klik subscribe untuk mendapatkan video vlog lanjutan Kita kemana dulu ya enaknya ini Mungkin Sigma Garden dulu ya Kuilah gas Kok mapnya error ya Tuh kan error Dalamnya error juga gak ini ya Oh ini sama kayak tahun lalu, tanpa tiket Langsung masuk saja Nah, sebelum main event, dibiasakan untuk membaca peraturannya Biar gak bingung Kalau masih gak paham, karena tulisannya bahasa Inggris Kalian bisa menggunakan Google Translate Di Playstore banyak itu Terima kasih telah menonton! Sanjumata Si Kinko Oh jadi intinya yang saya tangkap tuh begini Nantinya akan ada 10 monster Yang melambangkan setiap elemen Di 10 monster Setiap harinya Akan ada 1 monster yang datang ke map Jadi setiap hari cuma 1 monster aceng Jadi kalian gak perlu takut ketinggalan 1 hari pun Karena monster yang kemarin itu masih bisa ditangkap keesokan harinya Jadi kalian tunggu 10 hari juga gak apa-apa Bisa ketangkap 10-10 nya itu Lokasinya mungkin akan seperti ini Semut yang berelemen common Ada di hutan selatan Kemudian armadilu Ada di gunung apopsis Elegyuma Ada di penambangan Kodok Ada di pantai Saiket Ada di Gurun Kalidae Terus beruang pemarah Ada di Iceland Kemudian Fire Eater Ada di Kerajaan Vulkanik Gosen 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 Ada di Ghost Town Taukan Ada di Hutan Utara Atau Hutan Timur Nah kemudian yang terakhir itu Yang mirip di Arados itu ada di Atusia Kalau gak salah seperti ini Mereka semua berurutan seperti Urutan elemen gym yang kita tahu Lalu setelah semua monster terkumpul Kalian harus memberikannya kepada salah satu NPC Di Sigma Garden Kemudian Akan ada Kambing yang berubah menjadi Dewa Kambing Ketika Dewa Kambing datang Kita bisa menyembahnya Wah musrik ini gamenya Dengan memberikan sesajen Yaitu Sip Halva Sip Halva ini sendiri Entah dari PVV Shop Atau dari Menukar Sigmanium Pokoknya nanti ada deh Di Shop Nah setelah diberi sesajen Baru Dewa ini akan memberimu hadiah Berupa Potion Item evolusi Dewa Mbe Yaitu Ancient Ring Dan berbagai item lainnya Mirip gacha sistemnya Nah untuk Sigmanium yang kalian dapat dari Sigmalik Nanti akan bisa ditukar dengan item evolusi Monster Anif yang lalu Seperti Sig Tablet Sig Eman dan Sig Dark Sekarang kita tangkap monster barunya ya Yuk langsung saja kita cari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!